Bantuannya, bantuannya, lakukan untuk jadwal yang mudah, sepenuh. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa awasi anak Anda saat bermain. Bocah 5 tahun di Cengkareng, Jakarta Barat nyaris diculik seorang wanita saat akan jajan ke warung. Bocah ini berhasil kabur setelah menggigit tangan pelaku. CCTV merekam saat seorang wanita mendekati bocah laki-laki yang sedang berjalan kaki seorang diri menuju warung di jalan Abdul Hamid Duri Kosami, Cengkareng, Jakarta Barat. Wanita ini ternyata akan menculik bocah berusia 5 tahun ini. Beruntung bocah ini berontak menggigit tangan pelaku dan segera kabur. Ayah korban yang merupakan pengendara ojek online terkejut mendapati anaknya ketakutan di depan sekolah TK tak jauh dari rumahnya. Akibat kejadian ini korban mengalami trauma. Diingatkan orang tua agar berhati-hati mengawasi anaknya. Dari Jakarta, Mif Tawul Ghani melaporkan. Seorang remaja putri di Halmahera Tengah, Maluku Utara, tewas. Diduga setelah diperkosa oleh 6 pria. Satu pelaku merupakan kekasih korban. Empat pelaku ditangkap polisi, dua lainnya buron. Puluhan warga korban pemerkosaan mendatangi Mahapoleh Salmahera Tengah, Maluku Utara. Mereka menuntut hukuman mati kepada 6 pelaku pemerkosaan terhadap seorang remaja putri. Tuntutan kita bahwa harus ada hukuman maksimal yang dijerahkan oleh Polres Halmahera Tengah kepada para terdakwa, para tersangka, yaitu hukuman mati. Awalnya kasus pemerkosaan ini dilaporkan oleh pihak keluarga NU 18 tahun. Korban yang trauma sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sovivi, hingga penyidik terkendala saat meminta keterangan. Pihak Rumah Sakit kemudian merujuknya ke Rumah Sakit Umum Khasan Busori Ternate, namun korban meninggal. Proses ini serius kami jalankan. Kami hari ini sudah berencana untuk melaksanakan gelar perkara untuk penambahan pasal dari yang sebelumnya hanya penambahan pasal pemerkosaan, karena sekarang korban meninggal dunia pasal yang nantinya mendukung untuk hukuman yang seberat-beratnya kepada orang-orang. Pada kasus ini, empat pelaku telah tertangkap, dua lainnya masih buron. Dari Halmahera Tengah, Maluku Utara, Ismail Sanghaji melaporkan. Pemerintah berpura-pura menjadi pengamen manusia silver beraksi mencuri handphone di rumah warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pelaku terekam CCTV. Aksi pencurian dilakukan manusia silver di rumah warga, di jalan ke Daung Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku beraksi berpura-pura mengamen dan memanfaatkan situasi sepi. Pelaku menggasak handphone warga yang dimasukkan ke dalam kaleng. Usai beraksi, pelaku kabur. Pemerintah kita akhiri perjumpaan kita dalam berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Tati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Sampai jumpa. Terima kasih.